Intro Rombongan Jemaah Umrah PT. Anne Baca Bangsi Kembali tiba di Tanah Air Rombongan Jemaah Umrah ini tiba sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah di Wisma As-Safa Jalan Poros Rapampang, Kajene, Kelurahan Kadidi, Kecematan Pancerijang, Kabupaten Sidrap Rombongan Jemaah Umrah tiba dengan menggunakan bestingkat Borlindo Sebanyak 27 jemaah yang tergabung dalam rombongan Umrah ini di mana selama 12 hari melaksanakan rangkaian ibadah di Tanah Suci Kedatangan Jemaah disambut haru oleh keluarga yang sudah menanti kedatangan keluarga masing-masing di rombongan Jemaah Umrah PT. Anne Baca Bangsi Haji Asri Kasman LC selaku pimpinan PT. Anne Baca Bangsi menjelaskan situasi selama rangkaian ibadah sangat bersahabat Ia pun berharap para jemaah dapat memelihara pahala yang ia peroleh selama di Tanah Suci Apresiasi dan rasa terima kasih juga disampaikan kepada jemaah atas kepercayaannya memilih PT. Anne Baca Bang Sidrap sebagai sarana Umrah Sakses pemberangkatan kali ini sebagaimana saksesnya pemberangkatan-pemberangkatan sebelumnya karena memang kita sudah niatkan Anabah Internasional Sidendrin Rapang yang tadinya sepak ada untuk menjembatani hamba Allah menuju rumah Allah SWT Alhamdulillah kita ada dua pemberangkatan berikutnya yaitu pada bulan Januari pertengahan tetapi itu tidak terlalu tersentuh dengan PT. Anne Baca Bangsi karena pemberangkatan itu dispesialkan dikhususkan kepada yang pernah mondok di pondok pesantren Al-Watuluska jadi ada alumni pesantren Benteng yang bernasib baik kaya raya sekarang usahanya betubara, usahanya emas itu memberangkatkan guru-gurunya memberangkatkan santri-santri teman-temannya dahulu secara pasti bahwa saya diajak untuk bergabung ke sana sebagai pimpinan pondok pesantren saya diamanati untuk membimbi mereka-mereka ini tapi saya tidak membahasakan itu yang saya membahasakan adalah program setelah 9 Desember ialah 27 Februari sekali saya ingin ulang sahabat pemirsa 27 Februari insya Allah kita akan jalan sudah ada beberapa pendaptar sekarang ini dan pemberangkatan 9 Desember ada yang tidak sempat ikut sehingga mengalihkan pemberangkatannya ke tanggal 27 Februari pemberangkatan 27 Februari itu kita akan jual 23.500.000 23.500.000 itu yang kita siapkan untuk pembelian tiket sewa hotel Mekah Medina sewa bus sewa gait konsumsi dan sebagainya untuk paspor untuk vaksin meningitis itu ditanggung sendiri oleh jamaah karena memang kita istilahnya kita rimai jamaah yang kini paspor masih bakar ketunin dan bawah cuma kita berbaik hati ada yang belum mampu bagaimana-bagaimana sehingga kita fasilitasi semuanya untuk memudahkan hamba Allah menuju dengan Allah SWT ingat pemirsa yang mau berkabung ingat kurang lebih satu bulan terlebih kita akan berkrut tanggal 27 Februari kita akan berkumlah selanjutnya sebagai jadwal yang kita sudah tetapkan di sini sahabat pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan terima kasih semuanya jamaah pengantar penjemput terlebih khusus teman-teman dari Mitra Citra Televisi Dendera Pang atas partisipasinya selama ini saya ingin mengatakan selama ini sejak 2006 sejak 2006 Mitra Citra Televisi bergabung dengan As-Sapa dulu sampai saat ini Alhamdulillah tetap jalan dengan baik mudah-mudahan satu saat kita bisa jalan bersama-sama ke Tanah Suci Amin ya Rabbul Alamin terima kasih atas peratihannya Ammaita Sa'adun Anin Naba'al Ladi Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Ta'ala Wa Barakatuh Sebelum dilepas ke keluarga masing-masing jemaah terlebih dahulu menggelar sujud syukur bersama dan saling bermaafan sesama jemaah yang dipimpin langsung oleh pimpinan PT Anabacabang Sidrap Andri Guruta Haji Asri Kasman LC Erwin Parolai AJB News